Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan nama saya Abdi Armawan NIM E119084 Dari kelas D Pertanakan Disini saya akan menjelaskan tentang mandi janabah Apa itu mandi janabah? Mandi janabah menurut syahara berarti Meratakan air seluruh tubuh Dan mensucikan diri dari hadas besar Sebagaimana kita ketahui Jikalau sholat tersebut dikatakan sah Itu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil Bagaimana untuk kita menghilangkan hadas besar tersebut Yaitu dengan mandi janabah ini Yakni membasuh ke seluruh tubuh Dari ujung rambut sampai ujung kaki Ada pun sebab-sebab yang membuat kita harus Mewajibkan mandi janabah Yang pertama Ada pertemuan antara Kelamin laki-laki dan perempuan Baik keluar mandi ataupun tidak Itu antara hubungan badan Suami istri Kemudian ada Keluarnya mandi Baik dari mimpi dan lain-lain Kemudian ada orang meninggal Yang diwajibkan harus membersihkan diri sebelum dikuburkan Kemudian ada haid yang bagi perempuan Selanjutnya bagi ibu yang melahirkan Dan nifas atau darah yang keluar saat perempuan melahirkan Selanjutnya Fardu atau rukun dari mandi janabah tersebut Ya ini pertama niat Niatnya Yang artinya Sengaja aku mandi wajib Untuk menghilangkan madas besar Fardu karena Allah ta'ala Yang kemudian Membasu ke seluruh tubuh Menggunakan air bersih Menghilangkan najis yang ada pada tubuh Meratakan air ke seluruh tubuh Ada pun sunah-sunah dari mandi janabah tersebut Yang diawali dengan Membaca basmala Berwudus sebelum mandi Menggosok badan Dengan tangan Menyilang-nyilangkan rambut Atau menjelak-jelakkan rambut Dari anggota tubuh Memulai membasu kepala Kemudian membasu anggota-anggota badan Yang kanan terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan Sebelah kiri Kemudian ada meningkah-kalikan Pembasuan anggota badan Yang terakhir Beriringan Yaitu Tidak lamanya waktu Antara Membasu sebagian anggota tubuh Dengan anggota yang lain Nah Sekian dari saya Itu adalah penjelasan Penjelasan sedikit tentang Mandi janabah yang saya ketahui Jika lawa dasar Mohon untuk dimakan Dan diberikan saran Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati